Intro Dalam operasi antik yang digelar di Tres Narkoba Polda Jambi, 27 orang pengguna dan pengedar narkoba berhasil diamankan. Satu di antaranya adalah seorang perempuan. Para pelaku diamankan di beberapa tempat yang berbeda. 17 orang ditangkap di Pulau Pandan, 5 orang di kos-kosan, dan 6 orang lainnya di sebuah kafe. Dari 27 orang pelaku telah ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, termasuk seorang perempuan. Dalam kasus ini kepolisian mengamankan alat bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 28,9 gram, uang tunai 525 ribu rupiah, puluhan alat hisap sabu, timbangan, beberapa unit kendaraan, dan puluhan unit handphone. Berkait kasus ini, polisi masih mendalami 20 orang pelaku lainnya yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ke enam pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Pada pagi hari ini, Direkturan Narkoba akan menyampaikan pes rilis terkait operasi antik 2009. 2019, mulai dari tanggal 16 dan 17 Februari, kita bisa mengamankan sebanyak 27 pelaku narkoba, terdiri dari 26 laki-laki, 1 perempuan. Dari 27 ini, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ada 6 tersangka, 1 perempuan. Yang lainnya, yang 25 ya, 25 masih. Maaf, 21 yang lainnya masih kita dalami. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.